Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di mata kuliah infrastruktur teknologi informasi Kali ini kita akan membahas physical layer Physical layer itu apa? Yaitu layer yang berhubungan langsung dengan hardware jaringan Kemudian physical layer membantu melakukan definisi terhadap media transmisi jaringan Kemudian melakukan definisi terhadap metode pensinyalan yang akan digunakan dalam proses transmisi Lalu physical layer juga melakukan proses sinkronisasi terhadap bit data Kemudian mengaplikasikan penggunaan topologi jaringan komputer Mendefinisikan langkat dan berkomunikasi secara langsung dengan berbagai jenis media transmisi Serta melakukan proses penonaktifan hubungan antar sistem Dan yang terakhir proses pemindahan bit device atau alat Media transmisi kita ada guided sama unguided Maksudnya guided itu apa? Berarti kita bagainya kabel Ada twisted pair, ada coaxial kabel, sama ada fiber optic Kemudian unguided itu kita pakai line of sight Bisa pakai satelit dan bisa pakai radio Guided yaitu kapasitas transmisi baik dalam hal rate data maupun bandwidth Sangat tergantung pada jarak dan sistem transmisi medianya dari titik ataukah multi titik Nah mata kulai ini menjelaskan aturan protokol physical layer dan layanan dalam mendukung komunikasi melalui jaringan data Kemudian kita akan menggambarkan peran sinyal digunakan untuk mewakili bit sebagai frame karena frame diangkut melintasi media lokal Kemudian mengidentifikasi karakteristik dasar media tembaga fiber dan wireless network Kemudian mendeskripsikan penggunaan umum dari media tembaga fiber dan wireless network Untuk physical layer protokol dan servisnya tujuannya adalah membuat electrical atau optical atau sinyal microwave yang merepresentasikan bits untuk tiap frame dan mendapatkan mereka untuk bisa masuk ke media Nah termasuk binary transmisi, spesifik kabel dan aspek-aspek fisik pada jaringan komunikasi Physical layer protokol dan servis frame akan diambil dari data link layer dan akan dirubah menjadi bits Dan bits-bits itu akan dirubah menjadi sinyal sesuai dengan media jaringan yang tergantung fisiknya ya Apakah tadi pakenya bentuknya kabel atau bentuknya dalam bentuk sinyal wireless seperti itu Nah kemudian setelah sinyal-sinyal tersebut diterima akan dikonversi kembali ke alat penerima seperti itu Jadi kalau kita lihat dari ini dari source node kita punya application presentation session Session ini kan kita punya data transport itu jadinya segmen Network itu jadinya paket, data link jadinya frame, kemudian masuknya ke bits Nah ini kan bentuknya 1-0 nih jadinya sinyal ya Entah dikirim pakai media apa Nanti setelah sampai dia akan dikonversi dari bits akan dikonversi kembali menjadi data link jadi frame Kemudian dari frame akan dibuka jadi paket, paket dibuka jadi segmen dan segmen dibuka jadi data langsung masuk Seperti itu ya Nah jadi ini teman-teman juga lihat Encapsulasinya mulai dari mana? Karena encapsulasi mulainya dari segmen ini ya Jadi kita punya aplikasi data Ini kan dikapsulasi di segmen Segment twistnya seperti ini Kemudian di paket Ada data dan network header Kemudian di frame Di tiap data ini Tiap data ini Ya tiap data ini Kemudian akan dijadikan ada frame player sama frame header Seperti itu Bentuk media jaringan Itu ada kabel koper atau tembaga Fiber sama wireless Koper itu gunanya untuk apa? Untuk mengirimkan pulsa elektrik Ya pulsa elektrik itu seperti ini Ada 1010 Kemudian bisa pakai cahaya Itu pakai fiber Itu pakai cahayanya seperti ini Kemudian ada yang pakai wireless atau pola dari transmisi radio Seperti ini ya Ada AM, FM sama PM Seperti itu Kemudian Physical layer protokol dan servisnya Physical layer standart Biasanya digunakan untuk Sebagai set Sebagai kumpulan Yang mengatur hardware Seperti itu ya Jadi perbandingan physical layer standart Dan upper layer standart seperti ini Kalau physical itu diimplementasikan di hardware Di sini data link dan application itu dimiliki di software Jadi data link dan physical ini dimiliki di hardware Tapi data link sendiri bisa termasuk dalam software Nah TCP IP standard setnya Dari EETF Kemudian standart setnya dari physical ini Di setnya dari ISO, ANSI, EIA, IEE, ITU, sama FCC Physical layer standart Empat area physical standard itu apa? Yaitu media properties dari fisik dan elektrik Kemudian mechanical properties of connector Seperti pinoutnya, material, dan dimensinya Kemudian bit representasi dari sinyal Ini gunanya untuk encoding Kemudian definisi kontrol untuk informasi sinyalnya Seperti itu Nah di sini ada NIC NIC itu apa? NIC itu network interface card Yaitu yang seperti entah bentuknya Lankat Kartu jaringan dan lain-lain Ada interface, kemudian ada konektor Ada material kabelnya Kemudian desain kabelnya Semuanya dispesifikasikan pada standart physical layer Untuk fundamental principle atau prinsip fundamental Encoding itu adalah mengubah stream Dari data menjadi bit pattern Jadi data jadi dirubah menjadi bentuknya bit Atau 1,0,1,0 Ketika kalian lihat Kalau ini jadi 1 berarti ini naik Ketika ini 0 berarti ini turun Kemudian kalau ini 1 berarti naik lagi Kalau 0 ini berarti turun Seperti itu ya Nah signaling itu adalah Meng-generate atau menghasilkan signal Bisa dalam elektrik, cahaya, atau gelombang Yang merepresentasikan 1 dan 0 pada media 1 itu berarti ada 0 itu berarti tidak ada Berarti itu Oke, kita juga ada basic encoding techniques Ada NRZ atau non-return zero Yaitu kalau low voltage itu berarti 0 Nah high voltage berarti 1 Nah ini bagus untuk Perpindahan data link yang kecepatannya rendah Tapi sangat mudah untuk Kena gangguan Seperti itu ya Kayak kena gangguan sinyal Nah disini kita bisa Bisa lihat ada Manchester encoding Yaitu untuk voltage transition Jadi dari low ke high Jadi nilainya 1 Seperti ini ya teman-teman Dari 0 ke 1 Jadi 0 ke tinggi Berarti dia jatuhnya 1 Kemudian kalau jika tinggi lebih kecil daripada 0 Low maka akan jadinya 0 Ini kan dari tinggi ke rendah Maka langsung turun Seperti ini Nah ini bagus untuk 10 BST Ethernet Yang sekarang kita Apa Alat yang sering kita pakai disini Oke Encoding ini Coding groups adalah Kumpulan kode Yang Terkait Kode bits yang berurutan Yang diimplementasikan Dan dipetakan Sesuai bit pattern Dari pola bitnya Nah ini kita mengizinkan Untuk deteksi error Lebih efisien Dapat Dapat Mentransmisikan Pada kecepatan Yang sangat cepat Nah disini Kita harus punya Start atau stop frame Bits untuk Untuk kegiatan ini Jadi seperti ini Jadi teman-teman bisa lihat gambarnya Ini warnanya Katakanlah ini oranye ya Specific physical signal pattern Denotes the start of frame Jadi disini itu Diomongi 1-1 0-0-0 Itu gunanya adalah Mulai dari frame Kemudian Ini kalau 1-1-0-0-1 ini Disebut sebagai bit pattern Yaitu merepresasikan Isi content Isi frame Maaf Yang dimasukkan Ke data link layer Kemudian Disini Specific bit pattern Denotes the end of the frame Jadi ini adalah Akhir dari frame-nya Akhir frame ini ya teman-teman Kemudian Ini ada Unframe signal Not decoded And not passed to data link layer Jadi kalau ada kayak gini Berarti tidak dimasukkan Nah teman-teman bisa lihat Kalau warna Ini kan oranye Ini juga oranye Ini icu Ini icu Ini kan Physical signal Reprising frame contents Jadi kalau Kalau sinyalnya seperti ini Kalau bitnya bentuknya seperti ini Kemudian Ini And Apa Maaf Akhir dari frame Bentuknya seperti ini Ini warnanya biru seperti ini Nah kemudian Yang disini kan kosong nih Tidak ada isiannya Kemudian ini dimulai lagi Seperti itu Baik Measuring data Carrying capacity Jadi kita mengukur Kapasitas Data yang bisa kita kirim Pertama ada bandwidth Adalah jumlah info Yang dapat mengalir Dari satu tempat Ketempat lain Dalam jumlah waktu tertentu Trowboot yaitu Ukuran transorbit Di media Selama periode Waktu tertentu Biasanya Lebih kecil Daripada bandwidth Trowboot ini Dipengaruhi oleh Jumlah lalu lintas Jenis lalu lintas Dan jumlah perangkat jaringan Yang ditemui Nah trowboot ini Tidak bisa lebih cepat Dari tautan Paling lambat Dari jalur Dari sumber ketujuan Nah Goodboot Yaitu ukuran data Yang dapat digunakan Yang ditransfer Selama periode Waktu tertentu Di sini trowboot Adalah overhead Nah session establishment Acknowledge Enkapsulasi Dan lain-lain Nah di sini Kita bisa lihat Ada data trowboot Dan goodboot Jadi kita punya Endnote Seperti ini Endnote Kemudian kita mau ngirim data Dari application Presentation Session Transport Network Kemudian ada Data link Kemudian Jadi physical Nah di sini itu Trowbootnya nih teman-teman Masuk Nah kemudian Akan di decoding lagi Masuknya seperti ini Nah Yang di bawah ini Dari sini ke sini Itu namanya Data trowboot Yaitu Actual network performance Nah goodboot itu dari mana Ya dari Dari sini langsung ke sini Teman-teman Itu adalah pengukuran Transfer Data yang bisa dipakai Setelah protokol overhead traffic Telah dihapus Seperti itu Baik Kita ada physical media Karakteristik Kita sebut sebagai Internet media Di sini kita ada 10 BST 100 BST Sampai 10 GBS ZR Nah di sini Kalau teman-teman pakai 10 BST Mediannya apa Berarti kita pakai EIA atau TIA Kategori 3, 4, 5 UTP Seperti itu ya Jadi kita pakai Kabel UTP Kemudian bisa pakai Two pair Maksimum Segment lengthnya Berapa adalah 100 meter Maksudnya Kalau kita mau Memasang Apa Alat Entah Ethernet Entah Ethernet Atau router Yang basisnya 10 BST Kita bisa memasang Pakai kabel Itu maksimal Panjang kabelnya Adalah 100 meter Jadi panjang kabelnya Kalau kabelnya Ternyata ada Kita mau muteri gedung Seperti itu Kan kita tekuk Tekuk Seperti itu Berarti itu juga Harusnya 100 meter Maksudnya seperti ini Misalkan Misalkan seperti ini Saya misalkan punya Switch disini ya Ini maksudnya switch Saya punya komputer disini Katakanlah Nah dia memuteri gedung Misalkan Memuteri ini Berarti Jat Maksimalnya adalah 100 meter Seperti ini Ini Totalnya 100 meter Seperti itu Tapi Saran saya Seperti di awal Jangan 100 meter Semuanya Paling tidak Kurangi 10% Berarti berapa 90% Kenapa Seperti itu Karena khawatirnya Kalau 100 meter Itu kemungkinan Sinyalnya akan Kekuatan Sinyalnya akan Turun Jadi kita pakai 90 Jadi biar Masuk Seperti ini ya Nah kemudian Kalau kita pakai 100 base Juga bisa pakai EIA kategori 345 UTP Sama 2 pair Juga ada 100 meter Nah kalau kita pakai 100 base effect Bisa sampai 2 kilo Ada yang 1000 ini Cuma 25 meter Dan ini teman-teman Bisa lihat nih Kabelnya berbeda-beda Kalau 1000 base effect Pakainya STP Atau shielded Twisted pair Kalau ini kita pakai UTP Unshielded Twisted pair Seperti itu Jadi di tiap Alat-alat ini Kita punya spesifikasinya Beda-beda Nah ini gunanya apa nih Nah teman-teman Nanti kita akan Belajar ada Topologinya STAR Nah sebagian besar Untuk internet media Kita pakainya STAR semua Nah disini ada Konektor Konektor itu apa Untuk penghubung kabelnya Kalau teman-teman Lihat di Indihome Misalkan teman-teman Punya router Indihome Atau bisnet Atau merepublik Itu kan ada Kayak kabel Telepon ya teman-teman Itu ada Colokan kabel Yang dimasukkan ke router Nah itu namanya Konektor Nah disini Sebut sebagai RG Nah disini Kalau kita pakai 10 BST Kita pakainya RG45 Dan kalau Beberapa juga Nanti ada Konektor yang lain-lain Tapi disini Kita pakai 10 100 1000 Sama 1000 BST Itu kita pakainya RG45 semua Nah copper media Yang dimasukkan Ini apa nih Ada coaxial kabel Cuma seperti ini Nah unshielded Twitter spare Itu Nggak dibungkus Teman-teman Jadi seperti ini ya Langsung Jadi kita ada Dilirid-lirid kabelnya Nah kemudian RG45 itu Kayak ini nih RG-nya itu Colokannya Kalau teman-teman bisa lihat Di rumah masing-masing Disini ada RG45 Connection Jadi dimasukkan Ini namanya Port Nah copper media Untuk bagian Gangguan sinyal Nah Kita meng-shield Kita membungkus Dan mengulir-ngulir Mengulir-ngulir itu Kayak gini ya teman-teman Kita diulir-ulir Seperti ini Maka namanya twisting Didesain untuk Meminimalisir Degradasi sinyal Karena noise Seperti itu Dapat noise-nya dari mana Kadang-kadang Kita punya lampu yang Lampu-lampu yang versi lama Itu Kadang-kadang itu bisa Mempengaruhi Kabel teman-teman Makanya kan Harus di shielding Atau dibungkus Sama diulir-ulir Seperti itu Kemudian kadang-kadang Kalau pas kita Menerin sesuatu Pakai elektrik motor ya Kita kan ada magnetnya nih Jadi juga Nanti bisa ganggu Nah kemudian ada Sinyal radio Misalkan kita dekat dengan Pemanca radio Nah kemungkinan Internet kita juga Apa Maaf bukan internet ya Apa Pengiriman data kita Melalui kabel itu Juga akan Agak terganggu Maka itu Kita butuh Copper media Yang butuhnya Yang dibungkus Shielding dan twisted wire pair Seperti ini ya Jadi makanya RG Apa Maaf kabel jaringan Biasanya ditutup Sama dikasih Uler-ulir Seperti ini Nah UTP Atau unshielded twisted pair Crosstalk itu apa Yaitu Gangguan yang disebabkan oleh Gelombang magnetik Di sekitar Kabel Berarti ini Kemudian ada cancellation Yaitu Menjaga twist cancel out The effect of the crosstalk Between the two Twisted wires And between wire pairs Jadi Cancellation itu Kita menjaga Twist Untuk Meng-cancel Untuk Membatalkan Efek dari crosstalk Jadi kan kita ada Crosstalk Nah karena ada Crosstalk ini Maka kita bisa pakai Ulir-ulir Seperti itu Jadi Kita bisa pakai Cancellation Crescent itu Gunanya untuk Meng-cancel Crosstalk Seperti itu Nah disini Teman-teman bisa lihat UTP ini Kita punya ada Outer jacket Atau pembungkus Luar Yaitu Memproteksi Copper wire Dari physical damage Kemudian Kalau di twisted ini Gunanya untuk Memproteksi sinyal Dari gangguan Seperti itu Nah ini ada Sudah dikasih warna Yaitu untuk Nanti apa Untuk Arah jaringannya Jadi seperti itu Tiga basic type of kabel Ada straight through Crossover Sama rollover Straight through Seperti ini Digunakan Untuk menghubungkan Antara Network host PC atau printer Ke network jaringan Seperti switch atau hub Jadi kalau straight Cara ngapalinya Begini Kalau beda Kalau beda alat Seperti ini ya Ini kalau Ini komputer Ini sweet hub Maka pakainya Adalah straight Ya Kalau misalkan Oh Kamu nikahnya sama Lawan jenis Berarti straight ya Nah Sementara kok Kalau misalkan Router dengan router Seperti ini Maaf ini sweet hub Sama sweet hub Ini berarti Nggak straight Tapi Agak menyimpang Makanya kita sebut Sebagai crossover Cable Crossover itu Apa Kita hubungkan Device yang sama Device yang sama Ini kayak kita Ngomong switch hub Bisa ngomong router Router dengan router Seperti ini Router itu simbolnya Seperti ini ya Teman-teman Atau komputer dengan komputer Satu komputer dengan satu komputer Maka kita pakainya Adalah crossover Nah Cara mengapalkannya Seperti itu Nah Kalau kita buat gambar Kalau strip 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 Itu berarti cross Kalau Langsung lurus Seperti ini Itu berarti Strip Seperti itu Kemudian ada Rollover Yaitu Mengkoneksikan Workstation serial port Ke router Atau switch Konsor port Kemungkinan Menggunakan adapter Maksudnya apa nih Kita kadang-kadang Itu ada Apa namanya Alat Entah router Atau Switch Atau workstation Yang hubunginya Nggak bisa pakai RC45 Tapi pakai ini Adalah Apa namanya Serial port Nah itu Pakainya kita pakai Rollover Jadi RC45 Ke RC45 Maksudnya sini ya RC45 nya Setelah itu Pakai DB9 adapter Ini Ini adaptornya seperti ini Nah ini baru bisa masuk ke PC Ini biasanya untuk komputer-komputer yang versi lama Nah karakteristik dan penggunaan media network Media jaringan Kita bisa pakai koaksial Yaitu Koper atau tembaga Yang dililit Oleh insulasi yang fleksibel Kemudian dianyam Menggunakan copper braid Atau metallic foil Yang bertindak sebagai Kabel kedua Dan digunakan untuk Menjaga Sebagai konduktor Dalam Nah ini juga digunakan pada kabel Dan teknologi wireless Dan bisa mengirim Radio frekuensi energi Seperti itu ya Kemudian Kabel Perusahaan kabel Yang menyediakan internet Sekarang menggunakan kombinasi Fiber atau koaksial Disebut sebagai HFC Atau hybrid fiber koaksial Jadi kalau kita lihatnya seperti ini Ini ada koper konduktor Ada braided ini kan Sudah dianyam Dan ada outer jacket Di sini juga ada Basic insulasi Nah konektornya seperti ini Ada BNC Ada N-type sama F-type Yang sering dipakai Biasanya apa-apa? Ya sesuai dengan alat yang nanti kita pakai Tapi biasanya kalau di Kita di Semarang itu Kita pakenya rata-rata BNC Baik Untuk materi fisikal Sampai di sini kita akan lanjutkan di materi berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih